ABTV, kabar SDGS Desa, didukung oleh AdobalaDesa.id Subscribe ABTV channel sekarang Pemerintah Desa Adobala, kembali menyalurkan bantuan langsung untuk naik BLT, dana desa tahap 2, tahun anggaran 2022, untuk 77 keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyaluran BLT dana desa tahap 2 ini, berlangsung di kantor Kepala Desa Adobala, Kecamatan Kelubagoli, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, pada Sabtu-Tanggal 9 Juli tahun 2022. Turut hadir mengikuti kegiatan penyaluran BLT dana desa tahap 2-2022, Penjabat Kepala Desa Adobala, Donatus Namasongan, Sekretaris BPD, Rokinus Subanraya, Aparatur Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Tenaga Kesehatan Desa, serta KPM penerima BLT dana desa. Penjabat Kepala Desa Adobala, Donatus Namasongan, melalui arahannya sebelum disalurkan BLT dana desa, menjelaskan bahwa, penyaluran BLT dana desa ini, untuk tahap 2 dari bulan April sampai Juni, yang dibagikan untuk 77 KPM, dengan besaran per bulan Rp300.000, sehingga tiap KPM menerima Rp900.000, untuk 3 bulan, yang dipergunakan, untuk pemulihan ekonomi keluarga akibat pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang sama, penjabat KADES terus mendorong warga masyarakat yang belum mendapat layanan vaksinasi, segera divaksin untuk menjaga kekebalan tubuh, dari bahaya virus corona, dan juga untuk urusan yang lain yang diperlukan, karena kedepannya kartu vaksin sangat diperlukan, untuk segala urusan, termasuk urusan kesehatan, dan kepemerintahan, serta berpergian ke luar daerah. Sesuai dengan hasil linsek kecamatan Kelubagoli, ditekankan bagi penerima bantuan sosial, harus memiliki kartu vaksin. Sehingga sangat diharapkan kepada para KPM yang belum menerima vaksinasi, sesegera mungkin mengikuti vaksinasi, dan terus mengkonsultasikan kesehatan melalui dokter. Jika ada keluhan kesehatan, harap penjabat KADES Adobala, dengan melihat persentasi vaksinasi yang belum maksimal, Nakes Desa yang hadir pada kesempatan tersebut, juga mendorong dan memotivasi KPM BLT Dana Desa, terkait vaksinasi COVID-19. Setelah memberikan penjelasan terkait percepatan vaksinasi, penjabat KADES Adobala memberikan kesempatan kepada Kepala Dusun, untuk memfasilitasi penyaluran BLT DD tahap 2. Dari kantor Kepala Desa Adobala, ABTV Kabar SDGS Desa melaporkan. ABTV Kabar SDGS Desa ABTV Kabar SDGS Desa Didukung oleh Adobala Desa.id Subscribe ABTV Channel Sekarang ABTV Kabar SDGS Desa